Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Penindakan KPK melalui operasi tangkap tangan kerap menjadi tolak ukur peberatasan korupsi yang diharapkan bisa menimbulkan efek jerah. Namun Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menilai OTT tidak efektif menekan angka korupsi apalagi menciptakan efek jerah. Hal tersebut disampaikan Luhut dalam acara peluncuran Stranas Penjagaan Korupsi 2021-2022 secara virtual. Luhut mengapresiasi pimpinan KPK di era Firly-Bahuri yang tidak mendahulukan OTT. Luhut mengatakan keseimbangan penjagaan dan penindakan di KPK adalah racikan paling pas untuk menekan kasus korupsi. Luhut bahkan menilai capaian upaya pencegahan saat ini merupakannya terbaik selama ia berada dalam kabinet selama tujuh tahun terakhir. Pengalaman saya sekarang sudah tujuh tahun, hampir tujuh tahun di kabinet ini. Saya melihat memang pencegahan ini baru terakhir-akhir ini mulai makin baik. Dan itu menurut saya hal yang sangat penting. Tidak sekadar OTT. Karena OTT-OTT itu sudah kita lihat tidak juga membuat orang jerah. Dan kalau kita lihat juga, maaf kalau saya bicara agak terbuka, OTT sendiri pun menurut saya buahnya juga tidak seperti yang kita harapkan, orang jadi kapok. Tidak juga. Tapi pencegahan ini yang menurut hemat saya sekarang dikedepankan oleh KPK. Dan dari awal saya juga selalu mengedepankan ini. Karena pencegahan itu menurut saya lebih penting. Kita jangan biarkan orang terjurumus kalau masih bisa kita ingatkan.